Salam para sahabat di Beredion dimanapun anda beradam dari sebuah kampung di pedalaman Lores, Kabupaten Inder tempatnya kampung asalku saya mengucapkan selamat merayakan hari minggu, hari minggu biasa yang ke-19 di tanggal 7 Agustus 2022 sambil jalan sore-sore di akhir pekan agak sedikit keluar dari kampung saya berusaha membaca dan merenungkan bacaan-bacaan suci untuk peran Ekaristi hari minggu biasa yang ke-19 baiklah kita mendengarkan pertama-tama bacaan Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48 sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya janganlah takut hai kamu kawanan kecil karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya jualah segala jualah segala milikmu dan berilah sedekah buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua suatu harta di surga yang tidak akan habis yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak mengat karena dimana hartamu berada disitu hatimu berada hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya pulang dari perkawinan supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu segera dibukakan pintu baginya berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang sesungguhnya aku berkata kepadamu ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian maka berbahagialah mereka tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar hendaknya juga kamu siap sedia karena putra manusia datang pada saat yang tidak kamu duga Petrus bertanya Tuhan kami saja yang engkau maksudkan dengan perumpamaan ini ataukah juga semua orang jawab Tuhan jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhannya itu datang sesungguhnya aku berkata kepadamu Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya Tuhanku tidak akan datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain laki-laki dan perempuan dan makan minum serta mabuk maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan Tuhan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia ada pun hamba yang tahu akan kandak Tuhannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikandaki Tuhannya ia akan menerima banyak pukulan tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kandak Tuhannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan ia akan menerima sedikit pukulan siapa saja yang diberi banyak banyak pula dituntut dari dirinya dan siapa saja yang dipercaya banyak lebih banyak lagi yang dituntut dari dirinya arah sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus pacen-bacen suci yang diperdengarkan untuk perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-19 ini berbicara tentang tema utama yaitu iman kepada Tuhan Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani berkata bahwa iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat karena iman inilah Abraham telah memberi dirinya percaya dan menaruh segala sesuatu berkaitan dengan dirinya masa depannya juga keluarganya kepada Allah bahkan berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin di mata manusia itu tampak mustahil tapi Abraham menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan dan terjadi segala yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri terhadap dirinya dan keluarganya dan itu semua terjadi karena iman maka kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru jika kita baca semuanya adalah kisah-kisah tentang orang-orang beriman maupun kisah-kisah yang diperhadapkan berkaitan dengan keberadaan orang-orang beriman dengan orang-orang yang kurang beriman dan kemenangan yang dijanjikan Tuhan berkaitan dengan mereka yang memilih untuk tetap tinggal di dunia ini dan menaruh kepercayaan beriman kepadanya bahwa segalanya akan menjadi mungkin karena iman kepercayaan kepada Tuhan bahkan tentang kehidupan kita sesudah kematian Injil Lukas bab 12 di awal ayat 32 berkata janganlah takut hai kamu kawanan kecil karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya dimana kekerajaan Tuhan gereja memahami bahwa kerajaan Allah itu ada di dunia ini tapi akan menjadi sempurna kita alami kita rasakan kita lihat nanti di surga dan oleh karena iman yang harus tumbuh pada orang-orang yang menyatakan diri ada bersama dengan Tuhan menurut kisah Injil Tuhan Yesus berkata kamu jangan terikat dengan segala sesuatu yang tampak kriil terlihat oleh matamu saat ini yang bisa kamu genggam dengan tanganmu selama kamu berada di dunia ini bahkan tentang segala sesuatu yang terumuskan sebagai milik kepunyaanmu dan kamu jangan menjadi egois atau ingat akan dirimu sendiri maka kelanjutan dari bacaan Lukas tadi jualah segala milikmu dan berilah sedekah buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua suatu harta di surga yang tidak akan habis yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak mengengat pernyataan ini mengarahkan hati pikiran kita tentang kehidupan parusia Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya perjumpaan dirinya dengan para muridnya di dunia ini akan terlihat atau dialami sebagai bagian dari waktu yang terbatas dan sebentar lagi mereka tidak akan melihat dia lagi tetapi Tuhan Yesus mempersiapkan mereka jika kamu beriman kamu tetap menaruh percaya kepada Allah dan kamu dengan menaruh percaya kepada Allah atau beriman kamu melakukan pekerjaan pekerjaan yang mungkin dalam hal prinsip sebagai orang beriman tampak tidak dibenarkan oleh orang-orang yang tidak beriman salah satunya adalah berkaitan dengan sedekah karena memberi dari apa yang kita punya buat orang yang berpikir secara ekonomis dia akan merasa rugi atau barang yang dia punya atau kepunyaannya akan menjadi sedikit tetapi Tuhan mengajarkan prinsip lain jika kamu memberi sedekah kamu justru menambah jumlah hartamu dan jumlah hartamu itu tidak berkaitan dengan jumlah harta yang terlihat saat ini tetapi yang tidak terlihat oleh dirimu bahkan oleh kebanyakan orang dan sebab harta yang kamu kumpulkan itu adalah kebaikan yang tidak bisa direbut oleh siapapun dan tidak dimakan oleh rayap atau ngengat dan itu terkumpulkan secara baik dan benar oleh Tuhan di surga dan karena itulah pada saat dan waktu tertentu kamu dibenarkan kapan pada saat dan waktu itu kapan saat dan waktu itu adalah kelanjutan dari kisah Injil yang diperdengarkan yaitu perumpaman tentang hambah dan Tuhan hambah yang dipercaya banyak hal oleh Tuhannya akan ditinggalkan oleh Tuhannya dan ia diharapkan berperilaku sebagaimana orang yang bijaksana mengolah segala sesuatu hartai diberikan oleh Tuhannya dan harus berpikir bahwa suatu saat nanti Tuhannya akan datang dan akan meminta pertanggung jawaban dan pertanggung jawaban yang diminta oleh Tuhannya itu pertama-tama terlihat dalam kisah adalah cara mengelola harta benda tetapi yang tidak terlihat adalah kebijaksanaan tentang melakukan hal yang baik dan menaruh kepercayaan dan harapan bahwa suatu saat dia akan berjumpa kembali dengan Tuhannya itu adalah iman kepercayaan akan eskatologis satu hal yang melampaui keadaan real kita saat ini janji tentang kehidupan masa depan dan karena itulah pada bagian tengah dari bacaan Injil yang diperdengarkan dalam versi yang panjang Tuhan bersabda maka hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti nantikan tuannya pulang dari perkawinan supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu segera dibuka pintu baginya rumusan hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap bernyala mempunyai makna tentang kesiap sediaan tetapi juga bermakna tentang orang yang selalu mau tinggal di tempat yang terang karena memiliki pelita memang kita bisa memahami pelita disini adalah iman yang tetap bernyala kepada Tuhan tetapi kosa kata pelita sendiri akan menjadi simbol tentang nyala tentang terang yang dipunyai dan kita akan tinggal dalam terang maka kembali yang dimaksudkan terang disini pelita disini adalah terang iman yang menerangi kita secara pribadi maupun nanti berdampak sebagai sebuah kesaksian menerangi orang lain tentang apa tentang kepercayaan kita kepada Tuhan dan juga tentang kepercayaan dan menaruh harapannya kita kepada kehidupan yang akan datang Yesus Kristus diceritakan diwartakan sama baik kemarin hari ini maupun hari yang akan datang ini mengandung prinsip yang harus kita pegang bahwa Yesus Kristus akan menepati segala janji melalui pengajaran-pengajaran yang kita terima Tuhan akan menepati semuanya para saudara dan saudariku yang terkasih sungguh nikmat mendengarkan bacaan-bacaan suci pada hari ini dan pewartaan kepada kita maka secara sederhana hidup di dunia ini jangan menjadi egois jangan menjadi takut terlalu khawatir tentang apa yang kita miliki kejarlah hal-hal yang melampaui keadaan real saat ini dan lebih dari itu mencintai banyak orang terutama gereja ala yang kudus dengan derma-derma yang baik dari umat beriman sekalian miscaya Tuhan Maha Baik akan senantiasa memberkati lebih dari itu Tuhan sebagai Tuhan yang ampunya perjamuan akan menanti kita dan datang pada saat yang tepat untuk menjemput kita menikmati kebahagiaan dan sukacita salam dari kampung halaman saya dan semoga refleksi saya yang tampak mungkin kurang mendalam sederhana ini bisa membuka hati kita dan juga menyemangati kita untuk tetap beriman bahkan di saat-saat kita merasa kita sedang dalam keadaan yang sulit tetapi tetap percaya bahwa yang terpenting adalah kita memiliki harta kebaikan kebajikan yang bisa kita buat di setiap hari dan di setiap saat Tuhan memberi kesempatan kepada kita dalam hidup untuk kita perbuat kepada orang-orang lain terutama juga kepada gereja Allah yang kudus terima kasih dan selamat merayakan hari minggu selamat menikmati